5, 4, 3, 2, 1 Assalamualaikum para penggila catur Selamat datang kembali di channel mesin catur Bersama saya Bang Kemal Kalian semua bisa memanggil dengan menyingkat nama saya menjadi Bangke Pada kesempatan yang sempit kali ini Saya akan menyuguhkan sebuah partai super gila Partai antara Grigori Serper, Grandmaster dari Amerika Serikat Kelahiran Rusia, melawan Ioannis Nikolaidis, Grandmaster dari Yunani Pertarungan ini terjadi pada tahun 1993 di St. Petersburg, Rusia Tanpa banyak berbahasa banci, langsung saja kita gelar tikir pandan Eh salah, maksudnya kita gelar papan catur Nyoah Beset Mang Grigori Serper berada pada posisi putih Sedangkan Ioannis Nikolaidis berada pada posisi hitam Dan saya, berada pada posisi kejengkang Serper bermain dengan pembukaan Inggris Nikolaidis meladeninya dengan variasi ular hebat Dan kita berada dalam pertahanan India Raja, variasi Kramer Serper melanjutkan kuda D7 Dibalas kuda G3 Kemudian C6 Gajah E2 Peon A6 Gajah Nangkring di E3 Serper memainkan peon H5 Melakukan langkah agresif di sayap Raja Nikolaidis bermain agak sedikit bertahan Peon didorong ke F3 Hitam kembali bermain agresif Kali ini sayap menteri menjadi target Peon B5 dimainkan Putih tak terpancing dengan provokasi dari hitam Peon lewati peon Mengalihkan serangan Sedikit ke tengah Lalu peon makan Peon makan Hitam menggeser menteri ke C7 Menghindari tatapan antar sesama menteri Kemudian Putih mengamankan Raja ke dalam istana Dibalas peon serang kuda Gerakan bagus dari hitam Membongkar pertahanan Raja Putih Kuda mundur ke H1 Direspon kuda maju ke H5 Sebuah permainan dari hitam yang sangat ambisius Seharusnya hitam sedikit bersabar dengan menarik kuda ke F1 Dilanjut ke E6 Lalu mendorong peon ke G5 Dan itu akan membuat serangan hitam Menjadi tertata rapi Dan tidak tergesa-gesa Kemudian Putih melanjutkan permainan Dengan menggeser menteri ke D2 Tentunya agar benteng terkoneksi satu sama lain Sekaligus memberi sokongan pada gajah Menguasai diagonal gelap Mencegah kuda menempati petak F4 Lalu hitam memajukan peon ke E5 Putih membungakan kuda ke F2 Kuda mundur ke F8 Peon maju ke A4 Memprovokasi keributan di sayap menteri Hitam tak terprovokasi Hitam lebih memilih melewati peon Balik menyerang kuda Sejurus kemudian Putih membuat langkah gila Kuda jamping ke D5 Mengancam menteri dan peon sekalian Sekaligus mengorbankan diri Hitam menerima pengorbanan Peon sikat kuda Peon sikat balik Langkah gila dari Putih ini Ternyata bukan langkah asal-asalan Yang gak jelas juntrungannya Langkah ini bermaksud menciptakan Sepasang peon bebas Yang nantinya akan menjadi Sepasang peon monster ganas Dan berbahaya Kemudian Hitam mendorong Peon ke F5 Berniat menjebak Gajah gelap putih Dengan terus melaju ke F4 Namun Langkah ini menurut Mesin catur Adalah sebuah kesalahan Mesin catur menyarankan Untuk menjampingkan kuda Ke F4 Mencegah terciptanya Sepasang peon monster kembar Gajah C4 Melindungi bawahannya Kuda manuver ke E6 Mengorbankan diri Agar peon C dan D Menjadi terpisah Putih tak mengambil kuda Putih memilih menempatkan Kuda ke E4 Hitam rokade Benteng D1 Benteng D8 Menteri F2 Peon serang peon Peon lewati peon Menyerang kuda Kuda caprok peon Gajah caprok balik Mengincar benteng Benteng B8 Kuda D6 Gajah F8 Peon F4 Gajah hajar kuda Peon membalas Setelah menteri Cocol peon Hitam unggul 1 peon Serta terhindar Dari sepasang peon kembar Yang berbahaya Namun sayang Hitam malah mendorong Peon ke F5 Kemudian putih Mulai melakukan aksinya Memanfaatkan Peon kembar Yang berbahaya Peon menakut-nakuti menteri Menteri menghindar Ke C6 Dibalas dengan langkah brilian Gajah meluncur ke B5 Kembali menyerang menteri Tak ada pilihan buat hitam Selain menghabisi gajah Dengan peon Peon membalas Meneror menteri Menteri cocol peon Dan hal ini Membuat benteng Bisa mengebuk benteng Dengan sukacita Yang mengakibatkan Gajah menjadi terpaku Menteri membela bawahannya Berbalik menyerang benteng Direspon oleh putih Benteng mensejajarkan diri Dengan kembarannya Lalu peon menjebak gajah Dibiarkan oleh putih Putih memilih Melarikan benteng ke B7 Membuat ancaman Skakmat dalam dua kali Geberakan Jika pada posisi ini Hitam nekat mengambil gajah Dan mengancam menteri Serta kuda sekalian Maka Menteri maju ke D5 Membuat serangan Ganda skakmat Kalau menteri ambil menteri Benteng akan ambil gajah Skakmat Atau jika menteri Tidak mengambil menteri Raja Hitam akan tewas Kelolo dan menteri Juga dalam dua kali Geberakan Peon hajar kuda Skak Raja kali peon Jika kuda menghalangi Menteri akan tewas Di garot menteri Raja menyelamatkan diri Dengan rokade Benteng siksa gajah Benteng membalas Menteri ambil benteng Skak Raja lari ke H7 Setelah menteri tewa kuda Sudah bisa dipastikan Hitam akan mengalami Penderitaan yang sangat menyakitkan Oleh karenanya Hitam tak gegabah Mengambil gajah dengan peon Langkah terbaik dari yang terburuk Adalah menempatkan kuda ke D7 Dibalas dengan langkah brilian lagi Oleh putih Benteng geprak gajah Skak Menteri mengamankan raja Menteri putih naik ke D5 Mengancam Skak di E6 Pion ambil gajah Menteri skak Raja F8 Benteng gebu kuda Kembali dengan ancaman skak mat Pion kembali pukul kuda Skak Raja F1 Menteri adu menteri Dijawab dengan langkah fantastis Benteng skak Menteri makan Menteri skak Menteri menghalangi Pion maju ke D7 Membantu serangan Raja naik ke F7 Pion gasak menteri Skak Benteng makan Menteri skak Benteng menutup Pion bertindak cerdas Naik ke C6 Pion naik ke E4 Pion putih melaju Pion hitam mengikuti Lalu menteri serang raja Raja menghindar ke F6 Menteri kembali skak Raja balik lagi Menteri mengekor Raja mulai linglung Menteri skak Raja jadi stres Ikut balik lagi Sejurus kemudian Putih geprak benteng Raja geprak balik Boca hingusan naik jabatan Lalu gajah mojok ke H6 Menteri mundur ke C5 Skak Raja E8 Menteri B5 Raja mingser ke D8 Menteri mengejar Raja naik ke D7 Menteri embat pion Pion skak Raja ambil pion Gajah ambil raja Skak Setelah raja mundur ke E1 Ioannis Nikolaidis mengibarkan bendera kuning Dia sudah tak sanggup melanjutkan permainan Ini dia sebabnya Jika permainan berlanjut Kuda serang menteri Menteri serang balik Kuda skak Raja makan anak Pion H3 Raja naik ke D3 Gajah C5 Menteri F5 Sekat Raja menghindar Raja E4 Gajah E7 Menteri sekat Gajah menutup Setelah menteri cocol pion Hitam sudah bisa dipastikan akan kalah Demikianlah akhir dari permainan yang sangat gokil dan barbar Dengan pengorbanan-pengorbanan yang tak henti-henti dari pihak putih Sampai jumpa pada partai dengan pengorbanan tanpa henti lainnya Klik tombol like jika kalian menyukai video ini Jika tidak suka, cobalah untuk menyukai Karena suka itu lebih menyenangkan daripada membenci Akhir kata I'm gonna miss you Bye bye and miss you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Terima kasih telah menonton